Untuk urusan penampilan tentu ada berbagai gaya berbeda yang disesuaikan dengan acara yang kita hadiri. Ya dan kali ini ada Andin yang akan berbagi cerita tentang penampilannya saat menghadiri sebuah konser. Selain kualitas suara, memperhatikan penampilan dan gaya berbusana di atas panggung memang wajib diperhatikan oleh setiap penyanyi. Seperti yang dilakukan Andin berikut ini yang ditemui di sebuah konser dengan tema karnaval. Ini kan temanya adalah karnaval. Kalau dari aku sih pribadi begitu dikasih tau temanya karnaval pengen sesuatu yang bahannya gak polos gitu. Pengen bermotif, ada coraknya dan dari sekian banyak corak aku memilih corak mod. Mod itu adalah pattern dari tahun 60-an, jaman-jamannya Twiggy dan segala macemnya gitu. Ini emang dibikin seharusnya mod kan modelnya lebih kayak apa, kayak lebih lurus-lurus gitu kan. Jadi ini di-twitch lagi dengan ya ada sedikit kerutan-kerutan-kerutan dimana-mana. Sebenernya aku anti kematchingan orangnya ya, cuma kayaknya kalau semuanya beda semua juga jadinya rame banget. Tapi yang jelas ketika aku tau temanya adalah karnaval, aku yakin banget backdropnya udah pasti warna-warni. Lampunya udah pasti warna-warni dan ternyata bener tadi backdropnya kayak warnanya LED-nya kayak lebih banyak merah dan orange dan kuning. Lampunya warna hijau, biru dan segala macem gitu. Jadi alhamdulillah aku nyiapin bajunya hitam putih gitu. Jadi kalau aku nyiapin bajunya color juga, pasti kan jadi akan kontra sama semuanya gitu. Mengenakan bunasa monokromatis membuat aksesoris yang dikenakan oleh Andin terlihat mencolok. Warno turkuwa pada anting dan cincin Andin, serta warna ungu pada lipstick dan kaos kakinya membuat Andin terlihat cantik tanpa kesan berlebihan. Kalau aku sih yang ada aja tapi kebetulan si warna turkuwa ini adalah salah satu warna favoritku. Jadi pastinya banyak gitu. Jadi sepatu, kaos kaki, cincin, andin semuanya baru diputuskan 5 menit sebelum bernyanyi. Aku gak tau kenapa aku dibilang vintage gitu ya, tapi yang jelas sekarang menurutku gaya berbusana apapun itu pasti kalau aku sih lebih banyak flashback ke belakang. Makanya tadi aku bilang mod kan dari tahun 60-an gitu. Kadang-kadang 70, kadang-kadang 40-an, kadang-kadang 20-an gitu. Enggak, gak ada. Kalau rambut pendek sebenarnya lebih disesuaikan karena kebutuhan aja sih tiap hari. Tiap hari aktivitasnya banyak banget. Kayaknya kalau rambutnya panjang gak keurus sama aku. Kebetulan aku juga orang-orang tomboy banget. Terus yang kedua sebenarnya karena semua orang rambutnya panjang jadi aku milih untuk pendek. Maria, kalau cowok saya melihat Andin, mungkin saya menjadi satu orang yang kayaknya menjadikan Andin itu sebagai satu mungkin kiblat ya dalam the way she fashion gitu loh. Iya bener banget. Kalau saya melihat gitu ya sebagai wanita, dia tuh kayak memang penyanyi yang fashionable banget gitu. Dengan ikon gayanya yang vintage ya kan. Dia sering banget tuh pakai gaya-gaya vintage dengan rambut-rambut finger wave. Dan bahkan dia juga sempat dinobatkan sebagai penyanyi paling fashionable tahun lalu. Bahkan dia juga datang ke New York Fashion Week kan. Itu memang dia bener-bener bagus banget dia kalau pakai fashion apapun dia cocok gitu. Terbukti ya. Itu banget. Jadi memang totalitas penampilan sambil nyanyi fashionnya juga looknya oke banget. Cool.